Intro Welcome to channel Explore TV Kumpulan teori konspirasi dan berita misteri dunia Kali ini kita akan bahas tentang Misteri garis-garis raksasa di Peru Atau lebih dikenal dengan garis Nazca Nazca lain terletak di kawasan Pampa Provinsi Nazca, Peru Kawasan di sebelah selatan ibu kota Peru 5 Nazca Lens merupakan gambar-gambar Burukan raksasa yang terdapat di guru Nazca, Peru Terdiri dari hamparan tanah tandus Seluas kurang lebih 450 km persegi Gambar-gambar itu memiliki ukuran Begitu besar sehingga hanya dapat Dilihat secara jelas dari udara guys Diperkenalkan gambar-gambar ini Dibuat antara tahun 200 sebelum masehi Hingga 700 masehi Nazca Lens memiliki bermacam-macam bentuk Sebagian merupakan garis-garis lurus panjang Dan menyilang satu sama lain Memang terkesan tidak beraturan Tetapi adanya garis lurus yang sangat panjang Di sebuah gurun pun sudah merupakan Keunikan tersendiri nih guys Bukan hanya itu Yang lebih menakjubkan lagi Beberapa sketsa Nazca lain Merupakan gambar-gambar yang memiliki bentuk Serta presisi yang luar biasa Sebagian dari gambar tersebut berbentuk sketsa bangunan geometrik Namun yang paling terkenal dari semuanya adalah Gambar-gambar hewan diantaranya Laba-laba Monyet Burung Kadal Burung kolibri Hingga paus Dan yang terbesar burung bangau Itu sekitar 270 m Total area yang meliputi seluruh Nazca Lens terbentang Hingga seluas 500 km persegi Masing-masing gambar bisa-bisa disini Di kisaran sekitar 45 meter hingga 270 meter panjangnya Mikan lain dari Nazca Lens adalah Dengan ukuran yang luar biasa besar Dan presisi yang luar biasa Sepertinya hampir mustahil Garis-garis ini hanya dibuat dengan peralatan yang primitif Hmm Benar gak sih? Mister inilah yang masih menyesalkan teka-teki Bagi pemberikan ruang kepada mereka untuk berspekulasi Misalnya Seperti Jim Woodman Mengatakan bahwa Nazca Lens dibuat oleh penduduk setempat Dengan menggunakan bantuan balon Untuk melihat gambar dari udara Teori ini mendapat banyak kritikan Karena kurangnya bukti seperti adanya sisa-sisa balon udara Di sekitar Nazca Lens Woodman sepertinya masih mengikuti cara berpikir modern Yang mengisyaratkan perlunya pandangan dari udara Untuk membuat garis itu Namun perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Nazca Lens kemungkinan besar dibuat oleh penduduk setempat Hanya dengan peralatan sederhana Tanpa bantuan penglihatan dari udara Adalah Joe Nickell Seorang peneliti dari University of Kentucky Yang pertama kali menemukan adanya batang kayu di sekitar lokasi Nazca Lens Dari analisis karbon yang dilakukan Diketahui bahwa batang kayu tersebut berumur sama Dengan gambar-gambar aksasa di Nazca Lens Joe Nickell kemudian mencoba untuk membuat tiruan sketsan Nazca Lens Hasilnya dengan peralatan yang sederhana dan perencanaan yang matang Sebuah tim kecil dapat membuat gambar yang paling besar sekalipun hanya dalam hitungan hari Caranya sangat simpel nih guys Yaitu dengan meninggirkan lapisan kerikil yang menutupi guru Nazca Kerikil dan batu yang berdapat di guru Nazca memiliki kandungan oksida besi Yang membuat daratan di sana terlihat agak gelap Ketika lapisan kerikil tersebut diangkat Maka lapisan tanah di bawahnya yang berwarna kontras akan memberikan kesan garis atau gambar Lalu jika dibuat hanya dengan menyinggirkan kerikil Mengapa Nazca Lens bisa bertahan begitu lama? Jawabannya adalah karena kondisi guru Nazca yang kering guys Sampai tidak berangin dan memiliki cuaca konstan sepanjang tahun Intinya ya cuacanya ya begitu-begitu aja tuh guys Jika cara dibuatnya Nazca Lens sudah mulai menemukan titik terang Maka yang masih menjadi misteri adalah tujuan dibuatnya sketsa-sketsa raksasa tersebut Ada nih beberapa teori yang diajukan para ilmuwan mengenai tujuan pembuatan Nazca Lens Salah satu teori yang mungkin paling terkenal Ya walaupun juga paling diragukan ya kebenarannya Diajukan oleh Eric von Daniken Dalam bukunya yang berjudul Carriots of the Gods Penulis Swiss tersebut mengatakan bahwa Nazca Lens merupakan tempat mendaratnya pesawat alien Siketsa gambar yang ada merupakan sinyal Sedangkan garis-garis lurus yang terbentuk di sekitarnya merupakan landasan Pesawat alien Wah ini makin ngarang nih guys Namun teori ini mendapat banyak kritikan karena tidak didasarkan tas bukti arkeologis yang kuat Ya iyalah masakutnya Peneliti lain bernama Robert Bass menduga bahwa Nazca Lens dibuat sebagai monumen untuk mengenang banjir besar yang pernah melanda kawasan tersebut Ini terlihat dari gambar-gambar hewan yang terlihat seperti kumpulan bodis Lalu ada lagi Michael Coe yang menyatakan bahwa Nazca Lens dibuat sebagai tempat diselenggarakannya ritual Lalu ada Maria Rage yang mengatakan bahwa gambar-gambar raksasa tersebut merupakan gambaran konstelasi bintang seperti Orion dan Usa Mayor Yang lain mengatakan bahwa sketsa Nazca Lens merupakan pesan dalam botol alias Misek in the Bottle Apa bedanya ya guys Yang ingin disampaikan ke generasi selanjutnya Dan sebagian lagi mengatakan gambar-gambar Nazca Lens dibuat penduduk Nazca agar para dewa dapat melihat mereka dari atas Wah sungguh perhatian yang sangat berlebih nih guys ya Walaupun tujuan pembuatan garis Nazca masih menjadi misteri Namun ada keperluan dan untuk peruntukannya itu buat apa tuh guys Itu yang masih diperdebatkan hingga saat ini Demikianlah ulasan singkat tentang garis-garis Nazca yang sangat misteri tersebut guys Anyway jangan lupa untuk like dan subscribe ya Agar channel ini bisa lebih maju Dan tekan tombol lonceng di sebelah kanan Agar dapat mengetahui berita-berita teori konspirasi dan misteri dunia lainnya yang lebih menarik lagi Seperti biasa jika ingin memberikan tangkapan atau komentar Langsung aja di kolom komentar di bawah Dan biasa untuk berkomentar secara bijak Karena bijak merupakan sifat yang mulia Pastinya tuh guys Sampai ketemu di berita-berita teori konspirasi dan misteri dunia lainnya See ya